Tahun 98 98 Saya baru lahir Bu Ini hebat 98 itu pas lagi krisis moneter Ya betul Tapi Ibu berjualan Rizal waktu itu Susah gak Bu cara menjualnya waktu moneter waktu itu? Ya susah apalagi lagi krisis moneter itu Jadi semuanya mahal kamu Nah sebelum kamu lanjut tentang video ini Aku pengen kamu untuk subscribe Subscribe this channel Nyalakan loncengnya juga ya 3 2 1 Udah Nah gitu dong Thank you ya udah subscribe Oke Ibu ibu Sebelum kita bermain game Kita akan ke hadiran bintang tamu yang sangat luar biasa Wow Dia ini salah satu pengusaha Pengusaha Dia pernah mempunyai Bukan pernah sekarang juga masih punya Beberapa restoran Kita akan menanyakan Apa rahasianya Sehingga dia bisa Sukses Jadi penguasa pengusaha ya Kamu perhatian banget Wajar dong Orang ada perhatian sama bapaknya Ini siapa ya? Ini anaknya Ini anaknya Aduh Sampai gelap gitu loh Insomnia saya Aduh Insomnia Iklannya sebentar lagi mau nikah Oh dia iklannya Sekarang mau nikah Sekarang mau nikah Sekarang mau nikah Kalau begitu kita panggilkan aja Inilah dia Dia Eh siapa? Eh bukan namanya Aduh 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 Apa kabar Aduh 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 Kalau gak tau Kalau mau masuk ke Google Masuk dulu ke Yahoo 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 Kebalik Google dulu Searching di channel Itu yang dulu Sekarang mah Yahoo baru ke Google Habis Google Baru keluar Aduh Keluar rumah ada restoran apa aja sih di Jakarta ada Sushi Miyabi di Sushi Miyabi Sushi Miyabi? emang tau ya kak? yang belakangnya doang yang tau Miyabi tau kan Miyabi? ini susinya oh berarti masakan Jepang dong kalau begitu yang di Jakarta, yang di Bali campur ada warung Miyabi namanya kenapa namanya Masdi Miyabi? apa ya? ada mihnya? biar asik aja ada artian gitu pak kan nama itu ada artinya dari bahasa Jepang itu ya? iya kalau di Jepangnya sendiri artinya keren cakep, bohai ganti aja seksi keren jangan dikasih tau, anak saya belum tau seangnya tapi kalau udah-udah punya berapa cabang? ibu siapa? oh enzang enzang maaf, mata saya lagi insomnya papa kamu emang suka gitu, lupa sama mamanya jangan dikasih kau mancing-mancing suka mancing-mancing yang Jemen lah gak lupa oh jadi ada di Bali juga ada ya? di Jakarta juga ada di Jakarta juga ada rahasianya apa sih? kalau pengen sukses, saya juga pengenlah bikin restoran gitu misalkan nasi goreng prik itew lah kasih tau buat semua juga rahasianya modal nekat aja dulu oh gitu iya modal nekat dulu Mi Kong Usman Oh itu belum ada tuh Mi Kodok gitu ya Mi Kodok Kong Usman itu Mi Kodok Mi Kocok ada juga ini Mi Kodok jadi Mi campur kodok hahaha kodok hijau kodok hijau enak oh vitamin Oh kodok hijau buat asma yang punya asma gitu terus selain itu apa selain restoran buka material juga ya kan usaha juga ya Atau nggak di ini ngreditin panci enggak hahaha 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 gimana sih kalau mau buka usaha kayak begitu harus punya modal apa modal itu cuman uang atau ada modal yang lain modal yang penting satu modal nekat modal berani terus juga udah gitu kalau kita nggak punya punya moda pun juga akan ada moda orang lain gitu kan kita bisa dapet dari manapun dari bank dari teman dari siapa kita bisa gitu atau asal bersiksa kelola demikianlah penjelasan dari Adi aku sedih kok ini suasana jadi gini Adi habis itu ada orang-orang pengusaha jadi harus apa-apa salah satunya ibu-ibu ini adalah pengusaha yang kreatif membantu suaminya dalam menghadapi hidup menghadapi hidup Wira usaha dan kini kita panggil inilah dia mereka ibu-ibu ini akan mendapatkan modal usaha oke ketika mereka menang oke ya betul jadi modal itu akan dipakai usaha oke karena ibu-ibu ini adalah pengusaha semua yang kreatif yang selalu membantu suaminya dirumah kita perkenalan dulu Ujang iya namanya ibu silahkan memperkenalkan diri dari mana dan ibu biasa memasak apa sekarang memasak namanya siapa ibu dari dari cililitan kedengeran gak bu harus semangat bu nama saya bu semangat kalau ditanya coba kalau ditanya coba nama siapa nama siapa saya Nur dari mana dari tadi nungguin cililitan cililitan kelihatan bercahaya ya sesuai dengan namanya Nur Oh Nur itu cahaya ya Hai ini ibu kenapa mau berwirausaha ini dagang kerjaan dagang di kantor dikerjaan dagang risol ya saya tahu ibu dagang risol dimana dagangnya bu di kantor BPHN di kantor ya Oh di kantor kehakiman ya kenapa ibu bisa mau gitu berjualan di kantor risol terus yang kayak gitu orang tua orang tua cuma orang tua anak sama cucu enggak bantu suami juga Oh sudah ada Oke jadi bantu orang tua anak dan cucu Oke mudah-mudahan ibu menang nanti ibu mendapatkan modal untuk usaha ya min ya bu ya oke yang enak enakku yang kedua yang berapa perkenalkan ada ibu siapa nama siapa bu ibu lala apa kabar tinggi-wingginya emang teletabit dari rawat kuning pulau Gebang pulau Gebang ibu ini kenapa melakukan usaha membuat apa ini sekarang ibu usaha risol juga risol juga ini usaha risol juga oh kenapa ibu-ibu ikuti ikutan ibu ini apa gimana enggak atau ibu nyontek enggak enggak emang dari dulu hanya itu kali emang enggak suka ada ya kalau ada yang mesen Oh pesanan lebih pesanan ya Bu ya tapi tiap minggunya suka ada yang mesen bu Alhamdulillah ya dari ibu pengajian Oh ibu-ibu pengajian oke sukses buat usahanya dan sekarang ibu ibu buktikan kalau ibu bisa membuat risol yang bagus mudah-mudahan mendapatkan modal ibu siapa ini ibu siapa sumarmi sumarmi dari mana ibu dari RRI Depok tepuk tangannya mana buat ibu ini dong ibu di depok jualan risol juga jualan risol ya sejak kapan ibu berjualan risol ya sejak dulu dari mulai ngurusin anak sekolah uuuh hebat tahun berapa masih ingetnya bu tahun 98 98 ini hebat ya 98 itu pas terus lagi krisis moneter ya betul ibu berjualan risol waktu itu susah nggak bu cara menjualnya waktu moneter waktu ya susah apalagi-lagi krismon itu jadi semua mahal kami krisis keren ibu harga tepung mahal harga ini mahal ya terus sampai sekarang masih berjualan diri sampai sekarang apalagi suami enggak usaha suami enggak usaha enggak tadi ini kerja bangunan oh freelance ya terus suami tapi saya sakit sakit sekarang kan enggak usaha jadi saya yang usaha luar biasa itu luar biasa oke mudah-mudahan ibu menang di sini dan bisa mendapatkan tambahan modal yang menang yang terenak atau yang gimana nanti yang dinilai yang nilai yang enak yang bagus pokoknya yang yang saya yakin enak semuanya ya oke kalau begitu mari kita memulai jangan lupa berdoa dalam hati masing-masing bu saya juga udah berdoa tadi oke dinyalain dulu udah udah nyalain dulu aja oke oke kalau begitu kita akan memulai siap siapakah yang paling enak membuat risol ini dengan waktu tiga jam ibu jangan dulu bu oke ini sudah siap semuanya biar pas tapi enggak apa-apa silahkan karena ini enggak di waktu silahkan mulai dari sekarang ya ya lihat ya ok nge ok apa yang Ini memang panjang ibu ini yang berat kuat Ritualnya dengan Bapak-bapaknya punya pesan di jawa Ini tuh tadi tanpa nih ya Bukan makan ini untuk ibu ya Tempe! Oh gitu ya Bu, bedanya ritonya ibu sama ritual ibu-ibu yang lain apa? Lebih enak ya bu Bedanya apa? Lebih pedas atau apa? Lebih gurih? Lebih gurih ya? Oh iya Buktikan bu ya Ibu bisa lebih gurih Buktikan ya Buktikan ya Sub indo by broth3rmax